Halo Mas Bro, Boob Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdo Cruz Simple tapi suka bingung juga saat pengen masang Setidaknya itu berlaku buat urusan konektivitas display Antara port HDMI dan DisplayPort Terkadang juga ada pertanyaan Apa sih yang bedain dua port yang suka hadir di monitor VGA atau bahkan motherboard? Penasaran? Pantengin terus video ini Dua opsi ini terkadang jadi banyak pertanyaan pengguna PC Apalagi keduanya punya kemampuan mempun kompabilitas yang berbeda Seperti resolusi, refresh rate, dan fitur lain yang dapat di handle Di sisi lain, tahu pasti kemampuan port HDMI maupun DisplayPort tentu bakal ngasih solusi Saat punya varian kebutuhan yang berbeda buat setiap orang Karena itu bakal penting ketika kalian pengen pakai monitor buat main game Atau editing dengan resolusi tinggi misalnya Oke, kita mulai dengan istilah HDMI Di mana port ini boleh dibilang sebagai standar yang lebih banyak dikenal Dan hadir lebih awal dibanding DisplayPort HDMI itu sendiri singkatan dari High Definition Multimedia Interface Ngirim sinyal video dan audio High Definition lewat satu kabel Port ini suka hadir di banyak perangkat Entah itu TV atau bahkan monitor Nah, generasi terbaru dan lebih umum dipakai di kebanyakan monitor Biasanya antara port HDMI 1.4 yang dukung resolusi 4K Dengan refresh rate sampai 30Hz Kemudian ada HDMI 2.0 Yang dukung resolusi 4K dengan refresh rate bisa sampai 60Hz Dan versi terbaru HDMI 2.1 Yang sekarang bahkan dukung kinerja jauh lebih superior Dukungan resolusi bisa sampai 10K dengan refresh rate sampai 120Hz Atau 4K dengan refresh rate 144Hz Termasuk peningkatan beberapa fungsi ekstra Penjelasan sederhananya itu Jadi ketika spek pada monitor yang kalian pakai punya port HDMI 1.4 misalnya Maka itu cuma ngedukung resolusi 4K dengan refresh rate 30Hz Atau resolusi 1080p dengan refresh rate max sampai 144Hz Di sisi lain Port HDMI nggak dukung teknologi Nvidia G-Sync Cuma dukung AMD FreeSync aja Nah, tipe kabel juga ngaruh banget Misal, kalian pengen maksimalin resolusi 4K pada 60Hz Dengan fungsi HDR sepenuhnya Maka kalian perlu kabel dengan label premium high speed 18 Gbps Atau lebih tinggi Apalagi jika pengen resolusi lebih tinggi Nyampe 8K lebih misalnya Maka kabel yang punya fitur bandwidth lebih tinggi bakal ngaruh Dan biasanya Kabel HDMI dengan spek rendah ngaruh ke kinerja juga Seperti suka ada masalah dalam tampilan Kemampuan refresh rate yang terbatas Atau bisa jadi kualitas audio yang kurang baik Jadi, jika ada masalah pada tampilan monitor Bisa jadi kabelnya bermasalah Gimana dengan DisplayPort? Kita rasa DisplayPort atau singkatnya DP Lebih umum banyak ditemukan di monitor dibanding TV Dimana fungsinya hampir sama Dengan HDMI Tapi bentuk berbeda Nyampe sekarang DP udah punya 5 generasi Mulai dari DP 1.0 1.2 1.3 1.4 Dan yang terbaru 2.0 Kemampuan setiap generasi DP beda-beda Dimana opsi terbaru 2.0 Dukung resolusi jauh lebih besar Nyampe 16K 60Hz Atau 10K dengan refresh rate nyampe 80Hz Jadi, ketika kalian punya DisplayPort 1.4 di monitor Misalnya Maka resolusi yang didukung bisa nyampe 8K Dengan refresh rate 60Hz Atau 4K 120Hz plus HDR Di sisi lain DisplayPort dukung teknologi AMD FreeSync Maupun Nvidia G-Sync Jadi, DP bisa lebih lengkap buat urusan ini Nah, sama halnya dengan HDPE Kabel juga ngaruh Apalagi jika kalian pengen maksimalin resolusi Dengan refresh rate yang sesuai dengan apa yang diiklanin Saran sih Pakai kabel bersertifikat DisplayPort Buat dapat hasil paling positif Hingga pada akhirnya Mana yang lebih baik? Kita rasa keduanya punya opsi yang sama-sama positif Meskipun tergantung Generasi mana yang kalian bandingkan Di sisi lain Kemampuan kedua port Antara HDMI atau DisplayPort Juga bergantung pada Kemampuan monitor Dan VGA yang kalian miliki Jika kedua perangkat ini punya generasi yang berbeda Maka resolusi yang ditawarin juga bakal berbeda Misal Kalian punya monitor dengan port HDMI 2.0 Dan VGA punya port HDMI 2.1 Maka kalian nggak bisa maksimalin potensi port HDMI 2.0 Yang lebih besar Atau fitur ekstra yang ditawarinnya Jadi idealnya cek juga spek saat pengen beli monitor Atau VGA ketika pengen maksimalin konektivitas Antara HDMI atau DisplayPort Gimana sejauh ini menurut kalian Semoga apa yang kami ungkap lewat konten tutorial kali ini Bisa ngasih banyak pelajaran ya Jadi Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe jika kalian suka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax